selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pendugaan parameter untuk model regresi linear sederhana pendugaan parameter pada regresi dengan 2 peubah disini 2 peubah yang dimaksud adalah 1 peubah respon dan 1 peubah penjelas atau 1 peubah bebas dan 1 peubah tak bebas disini kita menduga population regression function dengan sample regression function metode yang digunakan adalah metode OLS atau ordinary least square ini adalah metode yang sudah sangat populer dan paling banyak digunakan untuk menduga parameter model regresi atau model-model yang lain nah kita sudah bahas kemarin di video yang sebelumnya population regression function itu adalah ini YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XI ditambah UI nah sample regression function disini adalah YI duga jadi duganya dipakai topi sama dengan beta 1 topi ditambah beta 2 topi XI jadi disini U nya tidak ada pada sample regression function ini atau kalau kita buat dalam bentuk Y YI ini adalah beta 1 duga plus beta 2 duga XI ditambah UI duga nah yang beta 1 duga plus beta 2 duga XI ini tadi kan sama dengan YI duga jadi yang ini kita ganti dengan YI duga kemudian ditambah dengan UI duga nah dari dua definisi tersebut di atas maka UI duga ini adalah YI dikurangi dengan YI duga atau YI dikurangi dengan YI duganya adalah beta 1 duga dikurangi dengan beta 1 prinsip dari metode OLS atau ordinary square ini adalah memilih sample regression function demikian sehingga jumlah kuadrat dari residual itu sekecil mungkin nah jumlah residual kuadrat ini adalah residual kuadrat kemudian dijumlahkan jadi jumlah residual kuadrat ini adalah ini dijumlahkan I nya dari 1 sampai N semua observasi UI duga kuadrat itu adalah YI dikurangi dengan beta 1 duga dikurangi beta 2 duga XI kemudian ini dikuadratkan nah pendugaan parameter ini dipilih berdasarkan metode optimasi jadi kalau kita mau meminimumkan sigma UI kuadrat sigma UI kuadrat sigma UI duga kuadrat ini dengan apa kita akan mencari beta ini ya mencari beta duga jadi kita mencari beta 1 duga dan beta 2 duga yang mengakibatkan nanti UI kuadratnya UI duga kuadratnya itu minimal atau paling kecil nah solusi dari turunan pertama jadi fungsi ini kita turunkan terhadap masing-masing parameter jadi nanti diturunkan terhadap beta 1 kemudian diturunkan terhadap beta 2 kemudian masing-masing disamakan dengan 0 baru kemudian kita cari beta 1 dan beta 2 duganya oke ini diperoleh beta duga beta 2 duga adalah sigma xi minus x bar kali y i minus y bar dibagi dengan sigma xi minus x bar kuadrat ini i-nya untuk semua i-nya dari 1 sampai n kemudian beta 1 duga didapat y-bar dikurangi dengan beta 2 duga x-bar jadi ini harus dicari dulu beta 2-nya baru bisa mencari beta 1 duga ada asumsi-asumsi yang mendasari metode OLS ini ini diperlukan karena tujuannya nanti itu adalah untuk mengambil kesimpulan mengenai nilai parameter yang sebenarnya jadi kan tadi awalnya kita punya model regresi populasi kemudian itu kita duga dengan menggunakan regresi model regresi sampel nah disitu kita menduga parameter nah parameter itu nanti yang akan kita simpulkan jadi parameter dari populasi itu akan kita simpulkan berdasarkan parameter dari atau dugaan parameter dari mode regresi sampel asumsi yang pertama ini adalah regresi linier pada parameter jadi nanti parameternya harus linier kemudian yang kedua nilai peubah bebas atau peubah exogen ini dianggap non-stochastic atau fix jadi tidak punya sebaran karena fix atau tidak stochastic ya kemudian galat mempunyai nilai harapan 0 atau residual ini mempunyai nilai harapan 0 kemudian yang keempat adalah homokedasticitas ini ragam yang sama pada galat jadi pada setiap x tertentu itu kan punya sebaran nah itu ragamnya ragam galatnya pada setiap nilai x itu harus sama kemudian galat tidak saling berkorelasi dan yang keenam peubah bebas atau exogen dan galat ini harus saling bebas jumlah yang berikutnya jumlah pengamatan harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diduga kalau enggak ya enggak bisa diduga nanti kemudian nilai peubah bebas ini harus bervariasi enggak boleh cuma satu nilai harus lebih dari satu nilai kemudian model regresi harus dispesifikasikan dengan tepat atau no specification bias kemudian tidak ada multikolinearitas sempurna multikolinearitas itu adalah adanya hubungan antara variable X asumsi yang pertama tadi adalah regresi linear pada parameter jadi yang bersifat linear ini hanya parameter ya peubah exogen atau endogen boleh tidak linear jadi kalau ubahnya boleh tidak linear tapi kalau parameternya harus linear nah ini adalah modelnya yaitu YI sama dengan beta 1 tambah beta 2 XI ditambah UI boleh juga ya ini kan modelnya linear dalam parameter maupun dalam variable kemudian yang ini ini linear dalam parameter peubah exogen ini tidak linear jadi X kuadrat boleh ini tidak apa-apa kemudian yang ini ini juga boleh ya meskipun ini len Y nya len X nya juga len ini beta 1 dan beta 2 nya masih linear nilai peubah bebas atau exogen ini dianggap non stochastic atau fix jadi ini untuk membentuk sebaran nilai-nilai peubah endogen pada setiap nilai peubah exogen jadi pada seperti yang pada video sebelumnya kita lihat bahwa pada nilai X tertentu ada beberapa nilai Y jadi memang X ini harusnya kita tentukan dulu kemudian baru kita amati nilai Y nya analisis regresi di sini adalah analisis regresi bersyarat pada nilai X jadi dengan X yang diketahui berapakah nilai Y nya harusnya seperti itu jadi Y itu Y adalah nilai harapan dari Y dengan syarat X Y ditambah dengan UI ini sama dengan beta 1 plus beta 2 X Y plus UI nah ini galat mempunyai nilai harapan 0 dengan syarat nilai X tertentu galat ini mempunyai rata-rata atau nilai harapan sebesar 0 jadi disini seperti sebelumnya pada X tertentu ini nilai Y nya ini beragam ya ada ada macam-macam jadi pada saat X1 itu nilai Y nya ada beberapa macam pada X bernilai X2 jadi nilai X2 ini nilai Y nya juga bermacam-macam sehingga karena ada beberapa nilai pada satu X pada satu nilai X maka ada Oh ini U nya jadi kalau Y nya bermacam-macam maka nilai U nya juga bermacam-macam nah rata-rata dari U ini dari setiap U apa setiap sebaran U ini pada nilai X tertentu ini rata-ratanya adalah 0 jadi ini juga 0 ini juga 0 ini 0 jadi nilai harapan UI ini dengan syarat X ini sama dengan 0 jadi pada X tertentu maka nilai harapan UI nya adalah 0 nah ini homogedasticitas ini ragam yang sama pada gahlat jadi sama seperti tadi ya ini adalah variable X ini adalah variable Y kemudian ini adalah F U nya nah pada saat X bernilai X1 ini ada beberapa nilai Y atau nanti beberapa nilai U pada saat X nya bernilai X2 maka juga akan terdapat beberapa nilai Y atau U demikian juga pada saat X bernilai XI nah dari beberapa nilai Y atau U itu nanti akan bisa dibentuk sebaran sehingga memiliki rata-rata dan ragam nah ragam dari masing-masing apa U pada nilai X tertentu itu harus sama itu namanya homo kedastisitas jadi pada setiap nilai X populasi Y mempunyai ragam yang sama Y atau galet nanti sama ragamnya ini 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 adalah ilustrasi grafis asumsi hetero kedastisitas jadi tidak homo kedastisitas jadi siapa dilihat disini pada saat X bernilai X1 ini sebarannya tinggi kurus gitu ya kemudian pada saat X bernilai X2 ini lebih mendatar dan lebih pendek daripada saat X bernilai X1 ketika X bernilai XI ini dapat dilihat sebarannya itu semakin pendek dan semakin lebar ini menunjukkan kalau ada hubungan antara X dengan U ini nanti semakin besar X ragam dari X ragam dari U maksud saya atau ragam dari Y itu semakin besar jadi far UI dengan syarat XI itu adalah sama dengan nilai harapan UI dengan syarat XI yaitu sigma I kuadrat nah ini bisa kita lihat ini kan X1 lebih kecil daripada X2 lebih besar daripada X3 dan seterusnya atau ini XI ya disini nah ragamnya ini juga semakin besar jadi ketika X1 ini gambarnya ini kan tinggi kurus tinggi kurus itu menunjukkan bahwa ragamnya itu kecil semakin lebar atau dan semakin pendek kurvanya maka itu semakin besar ragamnya ini kan semakin besar semakin apa semakin besar X semakin besar ragamnya pada kasus heterogedastisitas dari sudah saya bilang ragam galatnya itu meningkat seiring dengan meningkatnya nilai X jadi seperti ada hubungan antara nilai X dengan ragam nilai-nilai Y pada X1 lebih terpusat di garis regresi populasi daripada nilai-nilai Y di X yang lain pengamatan Y berasal dari X sama dengan X1 ini akan lebih mungkin terletak di dekat population regression function daripada Y yang berasal dari X yang lain sehingga kalau mau menduga itu maka nilai saat X-nya itu sama dengan X1 itu akan lebih tepat tapi ketika nilai X-nya itu lebih besar misalkan X2 atau X3 atau XI itu untuk menduganya mungkin akan lebih banyak salah karena ragamnya besar jadi disini pengamatan pada X1 ini lebih akurat daripada pengamatan pada X selainnya nah implikasi dari asumsi homo kedastisitas ini berdasarkan asumsi homo kedastisitas nanti akan berlaku bahwa ragam dari Y dengan syarat nilai X ini juga sama untuk setiap kemungkinan nilai X jadi kalau asumsinya terpenuhi maka ragam dari Y dengan syarat nilai X tertentu juga sama untuk setiap nilai kemungkinan X jadi var YI dengan syarat XI ini sama dengan var beta 1 plus beta 2 XI plus UI dengan syarat XI beta 1 dan beta 2 ini adalah konstanta ragam dari konstanta ini adalah 0 dan kedua suku saling bebas sehingga var YI var YI dengan syarat XI ini sama dengan var UI dengan syarat XI sama dengan sigma kuadra jadi ragamnya Y akan sama dengan ragam U pada dua nilai X yang berbeda korelasi atau kovarian antar galat ini harus sama dengan 0 asumsi ini setara dengan asumsi kebebasan galat pada nilai nilai X yang berbeda jadi seperti tadi pada nilai X tertentu terdapat nilai Y yang bervariasi sehingga nanti galatnya juga bervariasi sehingga dari beberapa nilai Y pada X tertentu itu bisa dicari korelasi atau kovarian antar galatnya ini harus 0 tidak boleh ada hubungan Y ini sama dengan asumsi ini disebut dengan tidak ada auto korelasi antar galat pada nilai X tertentu penyimpangan nilai Y dari rata-rata tidak mempunyai pola tertentu atau acak jika terdapat auto korelasi maka Y tidak hanya dipengaruhi oleh X tapi juga dipengaruhi oleh galat dari X yang lain jadi ini modelnya Y sama dengan nilai harapan Y dengan syarat X Y ditambah dengan UI sama dengan beta 1 plus beta 2 X Y ditambah UI nah misalkan UI itu merupakan fungsi dari UI min 1 itu disebut sebagai ada hubungan antar galat nah ini kalau digambarkan seperti ini ini adalah ini adalah hubungan antar UI jadi kalau UI diplotkan ada pola seperti ini ya atau seperti ini pada yang A dan gambar B ini menunjukkan adanya hubungan antar galat sedangkan yang gambar C ini menunjukkan tidak ada hubungan antar galat atau tidak ada korelasi yang yang berikutnya peubah bebas atau peubah exogen dan galat ini harus saling bebas jadi kovarian antara galat dan peubah exogen ini sama dengan 0 PRF ini dibentuk berdasarkan asumsi bahwa X dan U mempunyai efek aditif yang terpisah bagi Y jika kedua efek tersebut berkorelasi maka nanti kita akan kesulitan dalam menganalisis efek individu dari X dan U kalau ada hubungan antara X dan U kita tidak bisa menilai atau melihat bagaimana efek setiap X terhadap Y jika keduanya tidak saling bebas misalkan U semakin besar seiring peningkatan nilai X ini korelasinya positif jadi nanti U akan semakin besar kalau X juga besar dan U akan semakin kecil seiring dengan peningkatan nilai X yang berikutnya jumlah pengamatan harus lebih besar daripada jumlah parameter yang akan diduga jadi secara diperolehnya solusi unik dari suatu persamaan dimana n adalah jumlah peubah dan m adalah jumlah persamaan maka m harus lebih dari sama dengan n nah dua parameter regresi ini bisa diduga jika dipunyai paling sedikit dua titik kalau kita punya dua pengamatan minimal baru kita bisa menduga parameter regresi yang sederhana yang hanya punya dua apa yang hanya punya satu peubah bebas nah kemudian nilai peubah bebas harus bervariasi nah karena tujuan dari analisis adalah mempelajari perubahan Y seiring dengan perubahan X maka peubah bebas harus bervariasi jangan satu kalau satu nanti tidak bisa dilihat bagaimana perubahan X bagaimana perubahan Y kalau X berubah karena X cuma satu kan berarti tidak bisa dilihat perubahannya kemudian dari rumus penduga slope modal regresi penyebut juga akan bernilai 0 jika tidak ada variasi dari nilai X sehingga kita tidak bisa menduga slope dari modal regresi tidak ada solusi bagi penduga slope ini jadi beta 2 sama dengan sigma X Y minus X bar kali Y minus Y bar nah ini nanti dibagi dengan sigma X Y minus X bar kuadrat kalau X nya sama berarti kalau sama semua yang tidak bervariasi maka X bar nya ini akan sama dengan X sehingga kalau dikurangkan ini akan sama dengan 0 sehingga ini gak bisa di beta 2 nya ini gak bisa diduga nah supaya tidak 0 ini yang dibawah ini maka X nya harus bervariasi kalau bervariasi nanti ada nilai X Y dikurangi X bar karena kan gak sama antara X Y dengan X bar kemudian ini bisa dikuadratkan nah model regresi ini harus dispesifikasikan dengan tepat jadi tidak ada bias tidak ada no specification bias jadi ini misalkan modelnya yang ini misalkan modelnya yang yang bawah ini tapi kita spesifikasikan menjadi ini kan tentunya menjadi tidak bisa kita pakai nanti modelnya nah ini kalau digunakan model 2 model 2 ini yang lurus ya maka nanti pada X tertentu model akan overestimate overestimate rata-rata Y bagi titik-titik diantara A dan B diantara A dan B ini kalau kita menggunakan model 2 maka nilai Y nya rata-rata Y nya nanti akan lebih jadi harusnya ada di sini diduganya yang di sini jadi overestimate yang berikutnya tidak ada multikolinearitas sempurna tidak ada hubungan yaitu jadi multikolinearitas ini adalah adanya hubungan antara peubah-peubah eksogen yang digunakan nah ini tidak boleh tidak boleh ada hubungan nah asumsi-asumsi tersebut itu disebut dengan asumsi pada classical linear regression model asumsi tersebut mendasari sifat-sifat penduga OLS secara statistika dan hal ini dinyatakan dalam teorema Gauss-Markov berikutnya tentang keakuratan dan galat baku dari penduga OLS ini kita bisa mempelajari sebaran penarikan contoh dari penduga regresi tentu saja sampel regression function tidak pernah sama dari sampel satu ke sampel yang lain nah nilai penduga juga tidak pernah sama dari satu sampel ke sampel yang lain penduga dinyatakan akurat jika mempunyai ragam atau simpangan baku yang kecil pada sebaran penarikan contohnya oke ini misalkan sampling distribution dari beta 2 kemudian ini adalah sampling distribution dari beta 2 bintang nah ini kalau digambar gabung ini adalah sampling distribution dari beta 2 dan beta 2 bintang disini kita lihat bahwa beta 2 itu lebih homogen ya daripada beta 2 bintang sehingga kalau yang beta 2 duga ini tepat ya tidak bias kemudian cukup akurat dan ragamnya lebih kecil kalau yang sebaran penarikan sampel penduga 2 ini tetap tepat ya karena rata-ratanya ada di beta 2 di parameternya tidak bias ya karena nilai harapannya sama dengan beta 2 tapi ini kurang akurat karena ragamnya lebih besar ya ini ragamnya lebih besar kemudian penduga ragam dari penduga OLS ini adalah sigma kuadrat dibagi dengan sigma X XI minus X bar kuadrat kemudian salah bagunya sehingga ini diakar ya jadi ini merupakan akar dari var beta 2 jadi sigma dibagi akar sigma XI minus X bar kuadrat kemudian var B1 itu rumusnya adalah sigma kuadrat sigma dua sigma duga kuadrat kali sigma X kuadrat dibagi N kali sigma XI minus X bar kuadrat sehingga salah bakunya adalah sigma jadi ini diakarkan ya sigma kakar sigma X kuadrat per N kali sigma XI minus X bar kuadrat dimana sigma kuadratnya adalah sigma UI duga kuadrat dibagi N min 2 ini berikutnya adalah sifat-sifat penduga OLS berdasarkan teorema Gauss-Markov jika semua asumsi klasikal linear regression model ini terpenuhi maka penduga OLS akan mempunyai sifat berikut ini yang pertama adalah linear jadi merupakan fungsi linear dari peubah acak di dalam model Y yang kedua tidak bias jadi kalau tidak bias itu artinya nilai harapan penduga sama dengan nilai dari parameter kemudian mempunyai ragam yang terkecil dari semua penduga linear yang tak bias nah ini biasnya disingkat dengan blue atau base linear unbiased estimator nah penduga OLS juga menyebar normal berikut ini adalah goodness of fit dari garis regresi ini digunakan untuk menentukan apakah tidak ada alternatif garis lain yang dapat menjelaskan hubungan X dan Y dan juga untuk mengukur seberapa baik model yang diperoleh untuk menjelaskan Y nah ini diperlukan pengurayan nilai jumlah kuadrat Y di sekitar nilai tengahnya sigma Y dikurangi Y bar kuadrat ini sama dengan sigma Y Y duga ditambah dengan UI dikurangi Y bar jadi Y ini sama dengan Y duga ditambah dengan UI kemudian kemudian Y Y ditambah dengan UI UI adalah Y dikurangi dengan Y duga sehingga sigma Y Y minus Y bar kuadrat ini sama dengan sigma Y Y minus Y bar kuadrat ditambah dengan sigma Y Y minus Y duga kuadrat nah ini disebut sebagai JK total kemudian ini adalah JK regresi dan ini adalah JK residual atau galat nah ini tadi diatur sedemikian hingga Y Y minus Y bar ditambah dengan Y Y dikurangi dengan Y duga sehingga bisa menjadi seperti ini untuk pengurayan suku hasil kali silang dengan memanfaatkan sifat bahwa Y duga ini kan sama dengan beta 1 duga beta 1 duga ditambah beta beta 2 duga X I nah kemudian beta 1 beta 1 duga itu sama dengan Y bar dikurangi beta 2 duga X bar kemudian beta 2 duga X I tetap ini beta 2 nya sama bisa dikeluarkan sehingga ini bisa dituliskan sebagai Y bar ditambah beta 2 X I dikurangi X bar selanjutnya kalau kita mau mencari sigma 2 Y I duga minus Y bar dikalikan Y I minus Y I duga ini sama dengan sigma 2 kali Y Y Y nya ini kita ganti dengan Y bar ditambah beta 2 duga kali X I minus X bar jadi Y nya ini Y I duga ini kita ganti dengan ini ya kita ganti dengan Y bar ditambah beta 2 duga kali X I minus X bar kemudian dikurangi Y bar sama dengan ini dikurangi Y bar kemudian Y dikurangi Y I duga nya juga diganti dengan ini diganti dengan Y bar plus beta 2 duga X Y dikurangi X bar oke selanjutnya ini kalau kita selesaikan ini beta Y bar nya ini kan Y bar dikurangi Y bar jadi habis tinggal beta 2 X Y minus X bar kemudian yang disini menjadi Y Y minus Y bar minus beta 2 X Y minus X bar jadi yang ini tetap ya yang ini Y Y bar dikurangi Y bar jadi habis tinggal ini kemudian ini beta 2 nya bisa dikeluarkan dari sigma jadi 2 beta 2 2 sigma X Y minus X bar kali Y minus Y bar dikurangi dengan beta 2 kali X Y minus X bar kuadrat jadi ini dikalikan yang ini Y minus Y bar kalau kita kurung jadi ini Y minus Y bar dikalikan X Y minus X bar kemudian yang ini minus beta 2 X Y minus X bar ini juga dikalikan dengan X Y minus X bar sehingga ini menjadi minus beta 2 X Y minus X bar kuadrat kemudian ini sigma dimasukkan jadi ini 2 beta 2 2 sigma X Y minus X bar Y Y Y bar dikurangi sigma karena ini kan penjumlahan jadi sigma bisa masuk dikurangi dengan sigma beta 2 duga dengan mengingat bahwa beta 2 duga itu adalah sigma X Y minus X bar kali Y Y bar dibagi dengan sigma X Y minus X bar kuadrat maka sigma X Y minus X bar kali Y Y Y bar ini sama dengan beta 2 jadi ini dibawa ke kiri jadi beta 2 kali sigma X Y minus X bar kuadrat sehingga suku hasil kali silang sigma 2 kali Y Y duga minus Y bar kali Y minus Y Y duga ini akan sama dengan 2 beta 2 duga kali hasilnya tadi sigma X Y minus X bar Y Y Y bar dikurangi dengan beta 2 duga kali sigma X Y minus X bar kuadrat oke nah kemudian sigma X Y minus X bar kali Y Y bar ini sama juga dengan beta 2 kali sigma X Y minus X bar kuadrat sehingga nah ini kita kalau kita ganti dengan beta 2 duga kali sigma X Y minus X bar kuadrat ini kan sama dengan ini ya berarti ini sama dengan 0 sehingga sigma 2 Y Y duga minus Y bar kali Y minus Y Y duga itu sama dengan 0 oke berikutnya ini adalah pengurian jumlah kuadrat Y di sekitar nilai tengahnya jadi ini garis ini adalah garis sample regression function kemudian ini adalah Y bar maka nah ini adalah titik misalkan ini adalah X Y kemudian Y Y Y adalah ini maka Y duganya adalah di titik ini yaitu di garis ini di garis SRF nya maka Y duga Y Y duga dikurang Y bar itu adalah JK regresi kemudian Y Y dikurangi Y Y duga itu adalah JK kalat nah totalnya ini Y Y dikurangi Y bar itu adalah JK total dari pengurangan jumlah kwadrat tersebut dapat diturunkan koefisien determinasi berikut ini yaitu R square ini sama dengan JK regresi dibagi dengan JK total ini merupakan ukuran seberapa besar dalam proporsi atau persen seberapa besar keragaman total Y dapat dijelaskan oleh model regresi jadi total regresi ini sama dengan JK total sama dengan JK regresi ditambah JK galat sehingga ini jk 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 di kanan jadi di bawah sehingga ini sama dengan 1 itu adalah jk regresi ditambah jk galat dibagi jk total nah sementara jk regresi dibagi jk total itu adalah R square sehingga 1 sama dengan R square di nah dari hubungan ini 1 sama dengan R square tambah JK galat per jk total jika model regresi gagal menjelaskan keragaman nilai Y maka jk galat ini sama dengan jk total sehingga ini kalau sama kan berarti nilainya 1 jk galat dibagi jk total sehingga R square ini harus bernilai 0 kemudian jika mode regresi menjelaskan keragaman nilai Y dengan sempurna maka jk galat nya 0 kalau jk galat nya 0 maka R square akan bernilai 1 sehingga nilai R square itu antara nilai 0 sampai dengan 1 berikutnya uji hipotesis dan selang kepercayaan dengan asumsi classical linear regression model penduga OLS ini menyebar normal secara normal jadi beta 1 duga ini menyebar normal dengan rata-ratanya adalah beta 1 dan ragamnya adalah var dari beta 1 duga kemudian beta 2 duga ini menyebar normal dengan parameternya rata-rata atau mu nya adalah beta 2 dan ragamnya adalah var beta 2 duga karena var beta 2 duga ini didapat dari sigma kuadrat dibagi sigma xi min x bar kuadrat sedangkan var beta 1 duga ini sama dengan sigma kuadrat kali sigma x kuadrat dibagi dengan n kali sigma xi minus x bar kuadrat nah uji keberartian penduga OLS biasanya hipotesis nolnya itu adalah beta 1 sama dengan nol h1 beta 1 tidak sama dengan nol nah uji atau alternatifnya hipotesis alternatifnya ini tergantung tergantung apa namanya teori yang mendasari ya kalau misalkan ada wawasan sebelumnya apriori bisa juga h1 nya itu lebih dari nol atau misalnya kalau yang kita kemarin mau mencoba apa mengecek apakah mpc nya itu kurang dari 1 ya berarti ini nanti hipotesis alternatifnya itu beta 1 kurang dari 1 kemudian h0 nya beta sama dengan 1 nah sehingga ini nanti menyesuaikan kalau biasanya di software itu biasanya yang digunakan adalah ini beta sama dengan 0 dan beta tidak sama dengan 0 sehingga ini nanti t nya ini mestinya harus dihitung sendiri jadi tidak bisa di software ini nanti beta duga nya berapa beta i duga nya berapa dikurangi beta 1 misalkan ini anda menetapkan 1 ya berarti ini beta 1 kemudian dibagi dengan se atau salah baku dari beta 1 duga nah ini kenapa kok jadi beta 1 duga saja karena beta 1 nya itu hipotesisnya adalah 0 sehingga ini beta 1 dikurangi 0 sama dengan beta 1 nah nanti menyesuaikan ini apakah apa beta 1 nya itu apa beta i nya itu apa atau berapa yang di hipotesiskan yang diujikan nah tolak atau terima hak 0 ini berdasarkan nilai P untuk tingkat nyata tertentu dan sifat ujinya satu arah atau dua arah selang kepercayaan ini adalah selang di mana nilai beta yang sebenarnya terletak pada tingkat kepercayaan tertentu nah ini diperoleh dari beta 1 beta i duga plus minus t alpha per 2 dengan derajat bebasnya n-2 dikalikan dengan salah bako dari beta i duga oke demikian yang bisa saya sampaikan untuk pendugaan parameter dan asumsi pada regresi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati